Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa berdasarkan data SDKI pada tahun 2017, angka kelahiran di Indonesia mencapai 2,4 dari target 2,3 karenanya penggunaan dan pelayanan kontrasepsi terus dikejar. Perawat merupakan salah satu profesi yang berperan dalam menurunkan angka kelahiran. Hal itu disampaikan PLT Kepala BKKBN Sigit Priotomo dalam seminar dan workshop keperawatan di Auditorium Gedung Paskasarjana 4 Bandung pada Rabu Siang. Menurut PLT Kepala BKKBN Sigit Priotomo, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 256 juta serta fenomena bonus demografi, kualitas pembangunan manusia perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah harus memikirkan masalah kependudukan dengan cara membangun manusia yang lebih berkualitas, berkarakter, dan produktif agar perekonomian dan ketahanan Indonesia meningkat. Menurut Sigit, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 sudah lengkap dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait masalah kependudukan secara utuh. Perawat salah satunya, yang diharapkan membantu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia agar lebih mudah diakses. Perawat pun diharapkan membantu menurunkan angka kelahiran di Indonesia dengan menggalakkan penggunaan dan pelayanan kontrasepsi. Walaupun target kita harusnya di 2017 kemarin itu 2,3 namun pada saat ini kita sudah on the track lah ya karena kita bisa menurunkan dari angka 2,6 10 tahun yang lalu dan itu menjadi sekarang ini 2,4 upaya itu memang tidak mudah karena tingkat berkabai orang kemudian tingkat penggunaan kontrasepsi dan pelayanan kontrasepsi pun juga kita terus kejar dan ini mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Kalau pada saat ini tentunya kita sudah 256 juta penduduk pada saat ini dan sebentar lagi kita akan mencapai yang namanya bonus demografi walau karena itu kependudukan kita ini bukan sekedar masalah kuantitasnya tapi kualitasnya juga harus kita tingkatkan. Dan satu hal lagi bukan cuma kuantitas dan kualitas segala ternyata persoalan mobilitas ini pun juga menjadi sangat kita penting untuk pembangunan. Contoh misalnya di dalam konteks urbanisasi tentunya orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kemampuan untuk perekonomian, pelaku-pelaku ekonomi itu lebih banyak mungkin memilih di kota dibandingkan di desa. Oleh karena kita kalau ditinggalkan, bagaimana di desa? Mungkin perkembangannya, pembangunannya pun juga akan menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, pemerintahan daerah mungkin dan sebagainya harus betul-betul memikirkan tentang masalah kependudukan mobilitasnya tadi yang sangat diperlukan. Termasuk juga karena kami dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kepudayaan lebih mengetamakan terhadap bagaimana kita membangun manusia ini menjadi lebih yang manusia yang berkualitas, berkarakter dan menjadi manusia yang juga produktif sehingga pada akhirnya mungkin perekonomian dan kekuatan atau ketahanan daripada Indonesia menjadi lebih meningkat. Perawat merupakan pelaku kesehatan dengan intensitas sangat tinggi terhadap pasien, karenanya diperlukan pengetahuan promotif dan preventif untuk mengantisipasi tantangan dalam dunia kesehatan. Tim Liputan, Bandung TV Tim Liputan, Bandung TV